Kalau saya dan saudara tidak mengampuni, kita berikan kesempatan kepada iblis untuk memakai kita. Saya ulangi, kalau kita tidak mengampuni, kita telah memberikan kesempatan kepada iblis untuk memakai kita. Eh, bahaya. Kita percaya Tuhan melaku kepada Tuhan tapi membiarkan iblis memakai kita hanya karena kita tidak mau mengampuni. Saudara tahu kalau saudara tidak mengampuni. Ya Tuhan Allah, kami mensyukuri malam hari ini, di malam penuh berkat ini, kami mohon sekiranya kami diberkati. Kami mohon Tuhan menolong kami supaya tidak ada yang lebih lagi daripada ketika kami berdiam diri di hadiratmu. Sekalian kami yang bersekutu di malam penuh berkat via Facebook ini Tuhan, kami tidak saling melihat. Tapi kami percaya mata Tuhan melihat bahkan menyelidiki hati kami semua. Yang berbeban, yang putus asa, yang bersuka cita, kami tahu bahwa Tuhan mengenal kami satu persatu. Sebelum kami beristirahat malam ini Tuhan, kami mohon kepadamu, tolonglah kami Tuhan, supaya hidup kami bisa menjadi tempat yang baik untuk firmanmu ditaburkan. Jauhkanlah semua pengguna pencobaan, supaya waktu di mana kami akan belajar firman Tuhan, kami semua diberkati. Terpujilah namamu, kami buka hati kami untuk pemberitaan ini. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, selamat malam buat kita semua. Di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang ada di Timor Leste, Belanda, Singapura, Australia, dimanapun yang sudah bergabung. Selamat malam buat saudara-saudara. Di malam penuh berkat malam hari ini, saya mau ajak kita merenungkan satu hal yang saya kira sangat penting dalam hidup kita. Seringkali hal ini dibicarakan, tapi dia seringkali hanya teori, dan kita tidak mampu melakukannya oleh karena berbagai-bagai alasan yang kita buat. Khusus malam hari ini, saya ingin bicara untuk kita semua berdasarkan perlindungan firman Tuhan. Dalam satu tema yang saya kira penting, yaitu pengampunan. Saya akan membaca satu bagian dalam Matius pasal 6 ayat 12. Matius pasal 6 ayat 12 firman Tuhan berkata demikian. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya kira saudara-saudara menghafal bagian ini dengan baik. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak ibu saudara-saudara, sebelum saya membawa kita dalam perlindungan ini, saya mau bertanya apakah ada orang yang sementara saudara benci hari ini. Coba pikirkanlah satu nama yang mungkin saudara masih benci hari ini. Coba saudara pikirkan, jangan-jangan dia orang yang semestinya saudara kesihi. Atau jangan-jangan justru saudara mesti menyayangi dia. Saudara sementara berkasih-kasih, saudara sementara marah, saudara dendam, saudara benci. Pikirkanlah seseorang itu. Seberapa jauh sakit hati saudara mempengaruhi hidup saudara. Dan malam hari ini firman Tuhan akan menolong kita semua untuk membebaskan diri kita dari hal-hal yang menghancurkan hidup kita. Termasuk sakit hati, amarah, kebencian, kepahitan. Dan jalan keluarnya adalah pengampunan. Banyak orang merasa bahwa memang pengampunan itu sesuatu yang sulit sekali. Dan saya ingin mengatakan benar. Tetapi seringkali cara kita untuk berproses dalam pengampunan itu yang bermasalah. Sejumlah orang merasa bahwa mengampuni itu sama dengan berusaha melupakan masalah. Tidak sama. Semakin sakit hati, semakin sulit untuk mengampuni. Semakin sakit hati, semakin sulit untuk melupakan masalah. Jadi jangan saudara semakan pengampunan itu sama dengan upaya untuk melupakan masalah. Jangan omong-omong karena saya sulupa, saya sulupa. Itu saudara sakit hati baru bicara. Mengampuni itu bukan usaha untuk melupakan masalah. Tetapi mengampuni itu membebaskan diri. Menyambut itu orang. Menyambut kesalahannya. Sambil siap, besok mungkin dia akan buat kesalahan baru. Saudara-saudara bahwa tiap-tiap hari kita berjumpa dengan orang. Tiap-tiap hari kita ketemu orang. Semakin banyak orang yang kita ketemu, semakin banyak orang tidak mungkin memuaskan hati kita. Kita marah, kita benci, kita jengkel. Bahkan kadang-kadang baru sebut namanya saja kita begitu marah. Padahal mungkin itu orang dulu paling kita cintai. Atau mungkin sementara ini kita masih mencintai dan mengasihinya. Tapi kita sangat sakit hati dengan satu dua hal yang dia bilang. Atau sikapnya buat kita. Saya kembali ingin mengulang saudara-saudara ketika doa ini Tuhan Yesus ajarkan. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam bahasa lain ingin disampaikan bahwa Tuhan ampuni saya seimbang dengan saya ampuni seseorang. Ampuni saya seimbang dengan saya mengampuni dia. Jadi kalau hari ini saya mengampuni dia dua kali, saya mendapat haknya untuk diampuni oleh Tuhan dua kali. Kalau saya tidak mengampuni dia, mestinya saya berdoa Tuhan mohon maaf. Jangan ampuni saya karena saya belum mengampuni dia. Hal yang sekirat adalah luar biasa saudara-saudara. Saya mencatat kira-kira sebelas hal saudara untuk malam hari ini. Kita renungkan bersama-sama tak apa pentingnya pengampunan itu dalam hidup kita. Dan kalau seandainya hari ini saudara ada dalam kebencian yang besar. Hari ini saudara sementara marah. Di hari di mana kita merayakan Pentecostal ini biarlah Ruh Kudus berkuasa di dalam kita. Memampukan kita untuk bisa mengampuni. Kalau saudara ingin mencatat saya berikan kesempatan. Mencatat saja tidak apa-apa. Yang pertama saya ingin sampaikan kepada saudara. Bahwa mengampuni itu menolong kita supaya kita tetap menjaga sebuah relasi. Pengampunan itu menolong kita untuk menjaga sebuah relasi. Keutuhan relasi. Relasi seperti apa? Relasi antara manusia dengan manusia dan relasi antara manusia dengan Tuhan. Pengampunan itu menjaga sebuah keutuhan relasi. Saudara kalau tidak mengampuni orang itu kan sama dengan sementara rusak relasi hidup kan. Kadang-kadang kerusakan relasi antara kita berdua justru mengganggu relasi kita dengan Tuhan. Ada banyak orang ketika dia memberi diri untuk jadi majelis jemaat, jadi pelayan dalam gereja. Kalau dia sementara bertengkar dan menjaga seseorang yang sama-sama majelis. Dia tidak mau melayani lagi. Katanya dia tidak mau kalau pergi lihat orang yang sama ada di situ. Bukankah relasi kita yang rusak telah merusak hubungan kita juga dengan Tuhan. Pengampunan itu menolong kita untuk menjaga sebuah keutuhan relasi. Itu hal yang pertama dan sekiranya menjadi penting bagi saya dan saudara. Yang kedua saudara-saudara pengampunan itu adalah sesuatu yang menolong kita untuk mengubah keadaan diri yang penuh dengan amarah. Kedalam hati yang penuh dengan kasih. Pengampunan itu menolong kita untuk menolong hati ini kehidupan yang penuh dengan amarah yang meluap-luap ke dalam hati yang penuh kasih. Saudara bayangkan kalau hatimu karena tidak saudara mengampuni lantai saudara penuh dengan amarah. Banyak orang kalau terlalu marah itu dia bisa kesusak barang. Karena terlalu marah kan. Ketika orang terlalu marah itu kan dia tidak mampu untuk melakukan apapun. Karena dia katanya terlalu marah. Pengampunan menolong kita untuk merubah sikap yang penuh amarah ini ke dalam hati yang penuh dengan kasih. Saudara dua. Yang ketiga saya ingin sampaikan kepada kita saudara-saudara bahwa pengampunan itu menolong kita sekali. Kalau Tuhan minta kita untuk kita mengampuni sebenarnya dia minta kita untuk mengasihi orang lain. Bukan saja pada waktu kita diperlakukan dengan baik saja. Tetapi ketika kita diperlakukan dengan tidak baik itu pun kasih itu ada. Saya mau tanya saudara. Kalau memang Alkitab mengatakan bahwa kasih itu tidak akan pudar. Matahari bulan dan bintang akan berakhir berlalu tapi kasih tidak akan pernah berlalu. Lalu kenapa saudara-saudara tidak mampu untuk tetap mengasihi sekalipun disakiti. Pengampunan itu sekali lagi saudara-saudara. Kita dibuat untuk mengasihi bukan saja pada waktu kita diperlakukan dengan baik. Tetapi waktu kita diperlakukan dengan tidak adil. Waktu kita diperlakukan dengan tidak asik. Dan kita mau mengampuni. Setiga itu saudara. Renungkanlah duluan hal-hal ini. Yang paling pertama dari tiga hal ini. Menjaga keadaan relasi. Mengubah sikap yang penuh dengan amarah ini ke dalam hati yang penuh kasih. Dan sekaligus mengasihi orang. Bukan saja pada waktu kita diperlakukan dengan baik. Tetapi waktu kita diperlakukan dengan tidak adil dan tidak baik. Kita tetap mau mengasihi. Caranya mengampuni. Yang keempat ini saudara-saudara. Saya kira mari kita masuk sedikit ke dalam. Orang yang tidak mengampuni itu saudara-saudara. Dia tidak memahami peristiwa penyelipan Tuhan di kayu selip. Dia tidak memahami peristiwa itu. Saya baru baca sebuah komentar Pak Pendeta. Kalau saya sudah mengampuni. Tetapi hati saya tetap sakit. Ini bagaimana Pak Pendeta? Saya ingin sampaikan kepada saudara. Bahwa penerimaan itu. Kalau saudara tidak mau hati sakit. Saudara-saudara. Betapa sulitnya kita hidup di dunia ini. Mengampuni itu. Kita membayangkan sebuah peristiwa selip. Dimana Tuhan tersakiti. Disakiti. Bahkan dibunuh mati. Karena kita. Tetapi dia memelaksanakan sebuah pengampunan. Pengampunan ini bukan peristiwa satu kali. Tapi terus-menerus. Belajar. Belajar. Tidak bisa kita mengampuni. Lantas hati kita langsung beres. Tidak. Terus. Terus. Berapa kali harus mengampuni? 7 kali 70 kali. Bukan soal 490 kali ini. Tetapi. Angkat 7 dalam Alkitab selalu berarti sempurna. Mengampunilah. Sampai sempurna. Terus-menerus. Kenapa? Karena kita tiap-tiap hari berjumpa dengan orang-orang. Berjumpa dengan orang-orang. Yang tidak semuanya akan membuat hati kita puas. Kita bisa saja malah. Saudara-saudara. Bukankah saudara dan saya tahu bahwa mengampuni itu adalah perintah Tuhan? Ampunilah. Ampunilah. Kalau ini perintah Tuhan. Lantas kita tidak melakukannya. Bukankah itu hal yang salah? Tapi saya tidak mau sakit hati Pak Pendeta. Oke. Jadi apakah kalau saudara tidak sakit? Kalau saudara tidak mengampuni hati tidak sakit? Bahkan kadang-kadang itu orang sumati juga. Kita masih tetap marah ini. Aneh. Kita tetap hati sakit. Saudara-saudara saya ingin mengatakan catatan ini serius. Orang yang tidak mau mengampuni dia tidak memahami peristiwa penyelipan Tuhan. Saya mau tanya saudara. Kenapa Tuhan Yesus diselipkan? Pengampunan. Kata kuncinya pengampunan. Supaya kita beroleh selamat. Tuhan berproses di kayu selip. Dan itu luar biasa. Saudara-saudara saya ingin menyampaikan hal berikutnya. Kalau saya dan saudara tidak mengampuni. Kita berikan kesempatan kepada iblis untuk memakai kita. Saya ulangi. Kalau kita tidak mengampuni. Kita telah memberikan kesempatan. Kepada iblis. Untuk memberkata. Untuk memakai kita. Oh. Bahaya. Kita percaya Tuhan. Mengaku kepada Tuhan. Tapi membiarkan iblis memakai kita. Hanya karena kita tidak mau mengampuni. Saudara tahu kalau saudara tidak mengampuni. Amarah yang meluap-luap itu membuat kita begitu jengkel terhadap seseorang. Dan karena itu saya setuju sekali. Terima kasih Ibu Christine Meroko. Mengampuni itu menolong diri kita. Mengampuni. Siapa yang tidak mengampuni itu ibarat dia minum racun. Dan berharap orang lain yang mati. Kita yang tersakiti. Kalau saya sayang diri saya. Saya tidak mau saya terluka. Dan karena itu saya harus mengampuni orang yang membenci saya. Karena setiap kali saya melihat dia. Saya hati sakit. Setiap kali orang bicara tentang kebaikannya. Saya tidak terima. Saya terus akan ditusuk-tusuk oleh orang lain. Saya mesti mengampuninya. Saudara tahu hal yang berikut. Ternyata orang yang tidak mau mengampuni itu akan merusak sebuah persekutuan. Teristimewa persekutuan sebagai tubuh Kristus. Saudara bayangkan. Kalau kita tinggal di dalam rumah tangga. Suami tidak mampu mengampuni. Istri-istri tidak mengampuni. Suami orang tua tidak mengampuni. Anak tidak mengampuni orang tua. Ibar-ibar tidak saling mengampuni. Mertua dan anak mantu tidak saling mengampuni. Bukankah persekutuan itu akan rusak. Kita penuh dengan senyum yang direkayasa. Kita seolah-olah baik saling sahabat. Tapi ternyata hati kita hancur. Kita tidak bisa untuk tinggal bersama-sama. Mengampuni itu hal yang indah sekali. Dan sekali lagi siapa yang tidak mau mengampuni. Dia merusak sebuah persekutuan. Nanti di bagian terakhir saya ingin sampaikan sesuatu berkaitan dengan ini semua. Dan banyak sekali pertanyaan yang ada di kepala kita berkaitan dengan. Bapak ini terlalu bagaimana saya harus mengampuni. Saudara-saudara yang berikut saya ingin sampaikan kepada kita. Bahwa mengampuni itu indah sekali. Karena kita mau untuk melepaskan sebuah perasaan negatif dari dalam diri kita. Orang itu kalau dia ada marah. Orang kan perasaan yang ada di sini itu adalah perasaan negatif. Negatif yang ada di dalam kita itu membuat semua orang itu salah. Habis. Dia buat baik pun pasti kita bilang salah. Semua yang baik pun tetap kita pandang dari cara pandang yang salah. Saudara bayangkan energi negatif itu terlalu besar dalam hidup kita. Bagaimana energi negatif ini bisa hidup bersama-sama di dalam sebuah persekutuan. Roh kudus saja bisa kita jauhkan itu kalau energi negatif ada di dalam kita. Pengampunan itu menolong kita. Untuk melepaskan upaya kita untuk menghakimi orang yang kita benci. Saudara tahu kalau kita tidak mengampuni itu kita rasa kayak mau bunuh itu orang itu. Kita rasa seperti mau cekik kasih mati dia itu kalau kita tidak mengampuni. Dan kita sangat marah. Apalagi kita tahu bahwa pembalasan bukan ada pada kita. Hati kita meluap-luap dengan amarah dan kita rindu untuk kita yang akan menghancurkan dia. Menghabisi dia. Oh iya hidup kita sangat terbeban. Energi negatif terlalu banyak di dalam hidup kita. Saudara tahu. Mengampuni itu juga menolong kita untuk melepaskan kepahitan di dalam hidup kita. Melepaskan kepahitan. Semua yang ada di dalam sini kita melepaskan. Perasaan negatif juga kebencian-kebencian itu kita lepaskan. Sekali lagi kenapa ini penting? Karena tiap hari kita ketemu orang lain. Setiap hari kita berjumpa dengan orang lain. Hati kita tidak selalu puas ketika kita berjumpa dengan orang lain. Saya bayangkan dari pagi sampai detik ini. Saya dan saudara mungkin sementara tidak puas dengan satu hal. Dan kita sangat marah. Padahal di hari dimana kita memperingati roh kudus dicurahkan. Mestinya hati kita meluap-luap dengan roh kudus. Tapi kita sementara dikuasai oleh kebencian yang sangat besar. Saudara tahu. Mari kita lihat sekarang. Ketika amarah yang meluap-luap itu kita ubah menjadi kasih. Dalam pengampunan. Yang negatif itu kita kuras kasih keluar. Kepahitan amarah kebencian itu kita kasih keluar. Kita memahami makna peristiwa selip yang besar. Buat kita itu. Maka ketika hati kita bersih-bersihkan. Kita telah mengurus keluar dengan cara pengampunan itu. Lalu saudara. Roh kudus itu masuk ke dalam kita. Saya baca satu komen di sini. Kalau saya mengampuni baru dia buat kesalahan yang sama. Apa harus saya ampuni lagi? Kau tidak. Ampuni terus. Kadang-kadang kan kita pakai cara hitung. Ingat. Setiga kali ya. Ya kita ini bukan tujuh puluh kali tujuh kali. Tiga kali. Tahu kebiasaan tiga kali itu datang dari mana? Padahal Tuhan ajar kita tujuh kali tujuh puluh kali. Tapi kita baru tiga kali stop. Saudara lihat pengampunan itu menguras ini kebencian, amarah, emosi, segala kepahitan. Baru ketika hati kita bersih roh kudus itu masuk di dalam kita. Kalau roh kudus sudah masuk, kita tinggal bersama-sama di roh kudus. Roh kudus tinggal di dalam kita. Saudara, buah roh itu akan terpancar dalam hidup kita. Hidup kita sangat-sangat diberkati. Di mana kita ada, nama Tuhan dimuliakan. Saudara, di akhir dalam merenungan malam penuh berkat ini. Saya ingin menyampaikan kepada kita. Satu. Saudara tahu. Bahwa mengampuni itu ternyata susahnya setengah mati. Karena dia sangat susah. Maka tidak mungkin kita andalkan diri kita sendiri. Kita butuh Tuhan. Kenapa seringkali kita merasa tidak mampu? Karena kita tidak mau pakai Tuhan. Kita mau pakai kemampuan kita untuk berusaha melupakan masalah. Itu yang membuat kita dari hari ke hari, dari hari ke hari kita tidak mampu melakukan ini. Saya belajar ini karena saya dua kali melakukan pengampunan. Ada satu waktu ketika, dalam sebuah peristiwa, saya harus mengampuni seseorang yang telah melakukan sesuatu yang sangat menyakitkan hati saya. Saya mengampuni dia. Saya punya kakak ditabrak mati dan saya harus mengampuni dia. Hal yang luar biasa. Dia sulit tapi bukan berarti tidak mampu kita lakukan. Berarti kita butuh Tuhan sekarang. Kan tidak mungkin mengandalkan diri. Lalu bagaimana caranya? Kalau Tuhan sudah kita andalkan dalam hidup kita dan untuk sebuah pengampunan. Saya ingin sampaikan kepada saudara, dengar ini. Satu. Saudara mesti sadar dulu bahwa hati kita terluka karena seseorang. Hati kita terluka karena seseorang. Kalau kita berusaha untuk memproteksi diri duluan, itu yang sulit. Kita tidak mau jujur bahwa hati kita terluka. Terima dulu sebuah kenyataan. Realistis dulu. Realistis dulu. Wah hati kita sakit. Kita mau terima itu. Dalam mahal. Hati sakit dan realistisnya kita menerima ini. Bawa kita bilang, Tuhan tahu saya sangat terluka. Saya tidak mampu. Saudara lihat bagaimana nanti Tuhan bekerja di situ. Ada banyak istri tidak mampu mengampuni suaminya kan. Ada banyak suami tidak mampu mengampuni istrinya. Ada banyak kita menutup-nutupi masa lalu kita. Padahal Tuhan tahu. Ada sejumlah hal yang sebenarnya kita tidak bebas. Hanya karena kita tidak mampu melepaskan pengampunan itu. Saudara Yohan Bantaika. Kalau saudara sementara mengalami sekarang. Saya kira ini yang ingin saya katakan. Terima dulu bahwa hati kita terluka karena seseorang. Kasih tahu di Tuhan sekarang. Dan biarkan Tuhan berproses. Jangan biarkan kebencian, amarah itu menggeroguti hidup kita. Dia harus berubah menjadi kasih. Saya tidak mau bicara ini dalam perspektif. Mengampuni itu perintah Allah. Tapi mari kita jujur bahwa kita terluka. Dan kita mau serahkan ini kepada Tuhan Allah. Tuhan pasti tolong kita. Kak Febi dulu kalau sementara alami. Saya kira malam hari ini menjadi malam yang sangat memberkati saudara. Saudara boleh merenungkannya berulang-ulang malam hari ini. Bahkan kita semua. Kita pasti terluka oleh karena banyak hal. Tulus seperti merpati tapi cerdik seperti ular. Saya kira walaupun dia tidak pas langsung dengan ini pengampunan. Tapi saya ingin sampaikan kepada tulus itu berarti lakukan sesuatu memang seperti untuk Tuhan. Dalam ketulusan. Tetapi niat saja tidak cukup. Dia dibutuhkan untuk bangun dalam sebuah strategi yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Itu yang paling penting. Dia jangan hanya tulus saja. Jangan hanya cerdik saja. Tulus dan cerdik mesti jalan sama-sama. Kayu niatik saja. Ya kalau saudara sementara mengalami juga. Saya kira memang Tuhan izinkan kita berjumpa dengan banyak orang. Dan tiap hari banyak orang tidak memuaskan kita. Saudara jangan bicara tentang musuh. Kita di dalam rumah saja kok. Suami istri, suami istri, anak, keluarga saja. Kita saling menyakiti satu dengan lain. Kata-kata, sikap. Kadang-kadang tanpa sara kita telah menyakiti kan. Jadi pengampunan ini semestinya menjadi tema kita tiap-tiap hari. Karena kita melewati hari dalam perjumpaan dengan orang lain. Tidak ada satu hari pun yang kita lalui dengan hanya kebaikan-kebaikan. Ada yang melaluinya dengan hati sakit. Kak Marcel, kalau dalam proses kita saling doakan ya. Kita saling doakan. Tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan kok. Saya sangat percaya itu. Eh, kadang-kadang kita berjumpa dengan masa lalu dari seseorang. Dan itu menyakitkan kita hingga hari ini. Kadang-kadang kan kita omong tidak mampu mengampuni itu dalam konteks kepercayaan. Orang bilang kepercayaan itu seperti kertas. Kalau sudah sekali di kumuh-kumuh begini pasti rusak. Tidak bisa. Padahal pengampunan masih berluang itu. Tuhan tahu kita tidak mampu. Dan karena itu dia mau memampukan kita. Dia ajar kita, saudara-saudara. Kalau kita mau diampuni, kita juga mesti mengampuni. Kadang-kadang diampuni kita mau. Kita mau Tuhan mengampuni kita. Tapi kita tidak mau mengampuni orang lain. Penjelasan awal saya, saya tadi mengatakan. Ampunilah saya seimbang dengan saya mengampuni orang yang membuat calang kepada saya. Jadi kalau saya mengampuni seseorang dua kali, saya mendapat hak untuk diampuni juga oleh Tuhan. Kita belajar ya. Saya belajar dengan saudara-saudara belajar. Kita serahkan di Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Tidak gampang. Tapi bukan berarti tidak bisa. Sakit hati. Ibu Leni Amini sakit hati kok. Memang sakit hati. Tapi Tuhan kalau izinkan hal terjadi, dia tahu kekuatan kita sampai sejauh mana. Mari bawa kembali kepada Tuhan. Tuhan yang ajar, Tuhan yang minta kita melakukan itu pasti dia tahu cara untuk menolong kita. Kedewilah pernah terluka. Berusaha melupakan. Jangan berusaha melupakan. Berusaha menerima. Sebab makin sakit hati tidak bisa untuk melupakan. Menerima. Sambil siap hati besok dia buat lagi. Ini hal yang saya kira sangat serius, saudara-saudara. Biar ini menjah di bagian kita. Saya yakin kita semua pernah terluka. Saya pernah terluka. Kita semua yang mengikuti siaran ini mungkin pernah terluka. Bahkan mungkin sementara terluka hari ini. Lantas kita bikin banyak sekali pelarian, Tuh. Padahal hanya satu tempat pelarian kita, Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita, ampunilah. Ampunilah. Apa artinya? Dalam pengampunan itu ada kasih. Kalau ajaran kekristianan itu bertitik tolak kepada kasih. Kalau saudara tidak mengampuni, saudara tidak memiliki kasih. Ingat pertama Petrus pasal empat. Jika saya tahu, kasih menutupi banyak sekali. Pelanggaran kita. Tuhan sumber kekuatan. Kita terima kasih ke Elisawati. Kita saling mendoakan ya. Mungkin kita tidak saling menyenang. Tapi biar kita saling mendoakan. Untuk kita yang lagi bergumul dengan pengampunan. Betul-betul akan menikmati sesuatu dari ini. Terima kasih banyak semua yang sudah bergabung. Saudara mungkin sakit hati hari ini, Tuhan. Saudara mungkin menangis. Kasih yang besar itu. Seharusnya memampukan kita untuk bisa mengampuni. Menerima, menerima, menyambut. Bapak ini tetap bisa kita. Iya. Tadi saya bilang, kita mulai dari jujur terhadap diri kita. Bahwa kita terluka karena seseorang. Lalu karena tahu kita tidak mampu sekarang, kita serahkan semua kepada Tuhan. Memang harus serahkan kepada Tuhan. Terima kasih, Kak Jemi. Buat kita semua yang telah hadir berkomentar dan seterusnya. Saya percaya kita dalam proses itu. Proses mengampuni bukan satu hari, bukan dua hari. Terus menerus, terus menerus. Dan saya percaya Tuhan menyertai saya dan saudara. Ampuni, ampuni. Memang paling sakit hati. Tetapi memang, supaya kita melakukan itu. Selamat merenungkan. Selamat belajar untuk mengampuni. Tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan. Lakukanlah. Karena dengan mengampuni, kita mengurus keluar energi negatif, kepahitan. Kita membuang keluar, kita punya semangat untuk memenghakimi dan menghancurkan orang lain. Dan biar kita serahkan itu semua kepada Tuhan. Terima kasih banyak. Kadesi, Tuhan memberkati, belajar terus. Dalam kekuatan roh kudus, Tuhan. Saudara tahu, hari ini kita akan sementara memperingati hari pencurahan roh kudus. Kalau kita dikuasai oleh roh kudus, saya kira-kira bisa untuk melakukan hal itu. Berhentilah kita berteori hari ini, saudara. Kita harusnya melakukan sesuatu. Dan sesuatu itu salah satunya adalah pengampunan. Terima kasih banyak. Semua yang sudah mengikutinya. Saya akhiri khutbah ini, saudara. Saya mau ajak kita berdoa. Mari kita angkat hati kita kepada Tuhan. Dan saya ingin sampaikan kepada saudara. Mungkin saudara sementara menangis. Karena ketika saya berkhutbah tentang pengampunan, saudara lagi membayangkan sesuatu, saudara sementara membayangkan seseorang. Angkat hati dan berdoa. Bukan untuk melupakan masalah. Tapi untuk menerima. Karena kekuatan yang Tuhan memberikan. Mungkin yang paling kita sakit hati itu adalah dua. Pertama, karena dia yang buat itu adalah sebenarnya orang yang mestinya mengasihi kita. Atau yang kedua, dia berulang-ulang kali melakukan. Padahal kita telah mengatakan sesuatu kepadanya. Pengampunan menolong kita, saudara. Ada dendam, ada sakit hati bertahun-tahun. Itu penyakit. Saya lihat banyak sekali berkomentar malam hari ini tentang pengampunan. Saya memahami perlumulan, saudara. Kita sama-sama, ya. Arakkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Angkat hati kita. Kalau hati kita penuh beban, hati kita penuh dengan kepahitan. Sakit. Lepaskanlah. Katakan sesuatu yang jujur kepada Tuhan. Dalam sebuah realitas bahwa memang kita terluka karena seseorang atau karena sebuah keadaan. Nyatakan dengan jujur. Ingat manusia bisa kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Dia lihat sampai kegelaman jiwa kita. Dia tahu kita terluka, dia tahu kalau kita punya kepahitan. Dia tahu kita sakit karena tidak mampu untuk mengampuni. Tapi dia rindu membebaskan kita. Karena kalau Tuhan memerintahkan kita melakukan sesuatu, Dia tidak pernah meminta kita pergi dengan kosong. Tapi Dia menyertai kita dan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran pengampunan hari ini. Kami terluka oleh satu orang, dua orang. Kami terluka untuk sebuah keadaan. Tapi terima kasih Tuhan mengajarkan sesuatu lewat berkat. Malam penuh berkat malam hari ini. Diberkatilah semua yang telah mengikutinya. Tuhan tolong. Kalau yang bergumur dengan pengampunan dan sakit hatinya hingga malam ini. Untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, untuk keluarga, untuk teman. Tuhan, Tuhan tolong kami untuk kami dibebaskan. Hati yang bersih itu kemudian, Ruh Kudus akan masuk ke dalamnya. Dan kami berbuah. Tuhan tolong supaya kami mampu melakukan itu. Bukan karena kami berupaya dengan semampu kami. Tetapi karena Tuhan memampukan kami. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Malam penuh berkati ini biar menjadi indah bagi kami dalam berita tentang pengampunan ini. Berkati istirahat kami malam hari ini. Berkati yang kami kerjakan hari ini. Ajar kami untuk menerima, tidak dengan terpaksa. Menyambut dengan sukacita. Dan tidak berpura-pura melakukan kasih. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton.